Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam belajar untuk semua dimanapun anda berada sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa dengan materi baru karena memang sepertinya periode atau era online ini sudah meredup ya atau rujukan ilmu itu sekarang lebih banyak offline daripada online sehingga saya pantau di dalam YouTube saya itu tidak begitu banyak pengunjung jadi ya sudah gitu yang kedua kemungkinan dari saya itu sebetulnya banyak perkembangan yang terutama berkaitan dengan Smart PLS ya nanti-nantikan untuk materi Smart PLS akan berkembang kemudian yang kedua adalah adanya software baru yaitu JSP nah JSP ini banyak sekali kemudahannya dan banyak sekali juga kelebihan-kelebihan di samping dari program SPSS ya Nah tentu saja teman-teman sudah banyak mengenal program SPSS ini saya pakai versi yang lama sengaja karena termasuk versi yang cukup stabil ya Nah untuk yang versi-versi tahun sekarang mungkin saya tidak tahu ya bagaimana tapi yang jelas SPSS masih hampir mirip dengan yang lama-lama tidak hanya SPSS ya yang tentunya juga program atau aplikasi statistik yang lain juga ada kelebihan dan kelemahan semuanya adalah saling mendukung ya mana yang diperlukan itu diambil mana yang kurang ya diambil dari program statistik yang lainnya seperti itu yang harus kita ambil nah untuk itu saya mengenalkan yaitu JSP di mana JSP ini dia gratis ya sedangkan SPSS itu berbayar sekitar 1,5 juta per bulan kalau satu tahun sudah lumayan ya mungkin ada edisi trialnya tapi saya tidak pernah mencoba kemudian untuk JSP ini slogannya memang dia free friendly mudah ya dan fleksibel ya karena memang dia banyak data yang dikenali secara otomatis dan tidak perlu pembuatan coding seperti program SPSS nah silahkan di download disini jspstart.org kemudian bisa download kemudian support disini adalah materi itu didukung penuh apa namanya buku-bukunya ya nanti disini ada buku-bukunya silahkan di dilihat nah itu kalau saya sudah mendownload tentu saja saya tidak akan mendownload ulang ya dan install ulang silahkan di download gratis dan selalu mendapatkan versi yang terbaru enjoy ini ya nah oke saya akan memanggil JSP di komputer saya nah ini adalah tampilan JSP kita besarkan nah untuk memulai JSP mungkin di tempat Anda versinya tidak 17.2.1 ya barangkali akan versi yang lebih tinggi kalau saya sudah beberapa bulan yang lalu ya nah untuk memulainya kita ambil contoh yang lengkap ya kita ambil contoh yang lengkap supaya Anda punya gambaran satu video ini dah selesai semua masalah Anda gitu ya so main menu untuk memulainya kemudian open kalau recent file ini adalah file-file yang kemarin kita pernah panggil ya kalau komputer ini berarti kita akan memanggil yang baru ya misalnya ini saya memanggil yang baru brush kemudian saya baru download tadi data misalnya ini nah saudara-saudara data aslinya ini Excel ya data aslinya Excel kemudian kita bisa ya merubahnya ke dalam JSV ya supaya bisa dibaca oleh JSB ya jadi jangan XLSE ya tapi pakainya di convert di Save S aja ya caranya merubah gampang di Save S aja kemudian pilih CSV kalau mau yang lengkap yang bagus yang fleksibel ya CSV UTF-8 gitu nah di dalam SPSS itu kalau data dari Google Form ya itu variable ini adalah variable ordinal atau nominal yang paling rendah nominal ya ini nominal dia udah tahu JSB akan mengenal langsung kalau nanti yang seperti ini bersifat skill ya atau nanti yang dibawahnya termasuk apa rasio itu interval itu masuknya ke skill nah seperti itu kemudian kalau di SPSS harus kita coding kalau nggak kita coding dia nggak bisa baca perempuan 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 itu apa gitu ya maksudnya perempuan itu dikasih kode 1 misalnya kemudian laki-laki dikasih 0 ya atau dibalik ya nggak apa-apa karena jenis data nominal ini adalah berbulak balik nggak apa-apa karena nggak ada urutannya silahkan dilihat di buku metpen ya metodologi penelitian nah di CSP enggak usah di kode langsung masuk aja teks seperti ini langsung kita bisa melakukan pengolahan data itu adalah fleksibel yang pertama ya kemudian ini usia juga sama ya nanti ini isian dari g-form jangan diisi bebas ya di g-formnya nanti formatnya beda-beda nanti nggak bisa mengklasifikasi atau klasifikasinya menjadi banyak ya kemudian pekerjaan kemudian pendapatan kemudian media promosi yang dipakai itu daunnya dari mana nah ini macam-macam seperti ini nah kalau di SPSS tentunya Anda akan mengubah banyak sekali karena ini ada lima variable ya dan decoding itu cukup makan waktu juga tapi kalau di JSP itu langsung dilep gitu ya kayak kayak sosis iklan sosis itu nah sekarang kita mulai dari fungsi yang paling sederhana oh ya JSP ini keunggulannya adalah dia menunya ada banyak ya misalnya di SPSS yang enggak ada ini mix model enggak ada kemudian SEM SEM ini yang apalagi SEM yang kovarian bis ya SEM yang V bis aja dia enggak punya dia adanya itu regresi linear berganda aja enggak ada mediasi kalau mau pakai mediasi harus dianalisis secara terpisah formulanya begitu ya jadi SEM ini enggak ada visual modeling enggak ada nah menu-menu lain apalagi ya ini ada kita aseptan sampling mungkin ini untuk mencari sample yang tepat ya kemudian meta-analisis ini untuk systematic literature review ya kemudian ada yang lain-lain ini saya tidak kenal ya Nah kalau Anda tidak menggunakan bisa Anda copot ya atau kalau Anda menggunakan bisa Anda checklist sehingga muncul di sini ya meta-analisis misalnya kalau enggak digunakan tidak usah tapi kalau mau biar keren ya enggak apa-apa di dimunculin semua yang enggak apa-apa juga tapi kan tidak kebakai gitu ya Nah seperti itu Oke kita mulai yang paling sederhana yaitu statistik deskriptif Nah statistik deskriptif ini adalah untuk mengetahui ya min median modus maksimum minimum kurtosis ya squiness gitu ya Nah yang hebatnya di CSP ini adalah perintahnya di sebelah kiri kemudian dialog blocknya di atas kemudian di sini nanti hasilnya ya Nah coba kita langsung ya kita pilih variable kita lempar ya sini nah maka dia akan langsung terdefinisi n nya berapa kalau mau langsung mengetahui hasilnya di sini ya ini frekuensi tabelnya diceklik dipilih maka dia akan muncul frekuensi munculnya laki-laki tuh 19 perempuan tuh 125 wah ini warning ya maksudnya banyak perempuannya ya mungkin ini yang nyebar questionnaire ini temen-temannya banyak perempuannya gitu ya jadi atau yang nyebar questionnaire ini masih perempuan ya karena temen-temennya banyak perempuan begitu kira-kiranya begitu ya ini bukan keadaan nyata bahwa laki-laki semakin jarang itu ya proporsinya tidak seperti inilah gitu nah yang missing atau nggak ngisi ya nggak ngisi respondenya ini kan ada 144 yaitu ngisi semua ya artinya tidak ada orang yang tidak mengetahui jenis kelaminnya gitu ya nah oke langsung saja kalau di SPSS harus dipilih ya harus dipilih pakai shift ya kemudian kita enter kita lempar ke kanan kalau ini nggak nggak usah dipilih ya langsung aja usia dia nyorotkan nyorot di pekerjaan kan kita klik nyorot lagi nyorotkan dia gitu aja nah ini sangat mudah sekali di jsp ini ngerjainya berapa menit ini ya mungkin cuma 2 menit aja kan nah ini semuanya adalah frekuensis table seperti itu nah untuk menghidupkan yang lain itu bisa pergi ke sini ya misalnya tadi mode gitu ya nah dia akan muncul di sini median mungkin kalau ini masih kosong ya kenapa dia tidak muncul ya ini kemungkinan besar oh ya ada tulisannya ada catatannya not all values are available for nominal text variable ya kemungkinan ini adalah karena kita tidak memberikan coding ya mungkin kalau diberikan coding dia akan berubah menjadi bukan scale ya ini kita seperti ini kan ya kita klik ke ini bisa ditutup bisa dibuka kembali datanya ya dengan cara ini sekaligus pengenalannya seperti ini bisa hasil semua ya seperti ini ya ini bisa kita mainkan nah ini kalau kita ganti ordinal dia nggak mau ya apalagi scale ya dia nggak mau ya karena ini memang value content text ya jadi memang itu isinya text ya coba kalau ini ya untuk membuktikan bahwa nanti itu angkanya bisa keluar coba ya kita coba satu misalnya x2 ini kita masukkan nah ini akan muncul ya jadi penyebabnya itu ya jadi nanti coba silahkan di coding ya di coding tapi kan begini kalau untuk demografi responden di dalam awal bab 4 itu kan kita nggak memerlukan yang ini ini ya makanya dia tetap dia valuable ya tetap memiliki fungsi yang sangat besar ya pada analisis data deskriptif disini ya meskipun tidak bisa menghitung seperti ini ini karena variable yang kita masukkan ini jenisnya berbeda yaitu ini adalah nominal atau ordinal ya paling ya kalau untuk rasio dan interval itu nggak mau keluar ini jadi ini tidak 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 usah di klik ya ini cukup ini aja min pun tidak tidak bisa kan ya min karena rata-rata jenis kelamin atau apa gitu kan tidak bisa kita dapatkan ya ini kemencangannya juga jadi yang kosong-kosong dibuangin aja ya nah ini minimum maksimum kemudian instanti deviasi nah itu mending kita kita gini aja nah ini informatif ini sudah nah oke ini deskriptif sudah selesai nah selanjutnya kalau kita ingin analisis data mencari apa misalnya validitas dan reliability kita coba yang paling sederhana aja ya nggak usah ke yang CFA ataupun EFA ya itu makan waktu yang lama supaya nanti kita bisa cepat nanti videonya karena ini hanya pengenalan ya bukan satu topik satu topik ya untuk berikutnya nanti kita akan satu topik satu topik nah misalnya kalau mau nyari jadi person correlation product moment atau korelasi ya itu kita menunya di regresi ini nah ini nah ini ada menu jsp yang baru yang tidak terdapat di spss yaitu statistik bayesian ya jadi ini bisa diolah dengan dua cara yaitu klasikal dan bayesian nah cuma bayesian ini kami di prodi kami tidak dipelajari ya mungkin di prodi statistik atau di prodi yang memang khusus masalah-masalah statistik itu baru dipelajari yaitu statistik untuk masa depan ini nantinya akan ke bayesian ini nah oke ya kita akan menguji validitas menggunakan person correlation product moment kita klik aja lalu yang kita masukkan seperti biasa dia ini pakai shift ya pakai shift di tekan biar terpilih semua kemudian kita masukkan nah ini adalah hasil korelasi person correlation product moment ya kemudian disini nanti yang kita baca yang dibawa ya karena ini butir pertama di korelasikan dengan skor x1 0,6 0,7 ini bagus semua ini ya nah seperti itu untuk validitasnya baik untuk uji selanjutnya yaitu reliability kita pilih menu reliability disini untuk versi jsp yang paling tinggi itu selalu bertambah ya tidak hanya di reliability aja mungkin dari menu-menu yang lain itu juga ada yang berubah ya jadi memang perkembangan jsp ini memang cepat sekali dan bagus ya selalu update ya nah kemudian kalau untuk yang versi lama itu disebut dengan single reliability ya atau istilah yang lain sedangkan kalau di versi yang sekitar tiga bulan yang lalu itu berganti nama yaitu uni dimensional reliability kita klik ini kemudian kita pilih ya misalkan satu saja dulu yang kita masukkan ya atau seluruhnya pun tidak apa-apa juga ya karena ini sudah dengan jsp ini kita bisa menguji sekaligus ya x2 karena ini bisa menggeser sendiri ya jadi lebih enak nah kalau kita hanya standar disini yang kita lihat yang muncul bukan alpacron bah tapi mcdonald omega ya mcd ya tapi jangan ingat makanan kalau kita ingin menampilkan alpacron bah ini kita bisa lihat menu disini ya misalnya ini ada cron bah alpha kita masukkan ini ada cron bah alpanya itu biasanya nilai kritisnya adalah di atas 0,6 ya nah dan yang lain-lain ini ada juga ya tetapi mungkin kita tidak memerlukannya mungkin disini yang individual item statistik ini ini kalau di spss itu item corrected ya biasanya seperti itu istilahnya nah disini juga bisa kita munculkan kita tunggu sebentar karena masih proses nah ini nah kemudian item rest correlation ini juga bisa di klik ya ini yang bagus itu yang di atas 0,3 ya ini kita lihat ini sudah bagus semua di atas 0,3 berarti item-item ini handal ya reliable kemudian mungkin beberapa yang lain ya nah di dalam jsp ini jika kita memiliki nilai yang negatif ya artinya mungkin sebagai pertanyaan kontrol ya maka skornya kan harus dibalik ya maka di spss itu kita harus membalik skornya kalau sangat setuju itu tadinya 5 nah disini misalnya menjadi nilainya 1 ya karena pertanyaannya negatif nah maka untuk membalik itu di spss harus manual tapi kalau di dalam jsp ini punya kelebihannya yaitu item mana yang pertanyaannya negatif sebagai kontrol itu kita masukkan maka dia otomatis akan membalik sendiri nah seperti itu nah oke untuk reliability saya kira cukup disini dan selanjutnya adalah kita nah kemudian langsung kita loncat ke pengambilan keputusan ya yaitu regresi itu sendiri regresi kemudian kita linear regression ya kemudian kita masukkan variable y ke dependent kemudian kita masukkan covariate ya kita tandai semua sama persis seperti di spss ya misalnya ini z nya tidak saya kasih ya karena z ini nanti kita untuk latihan mediation ya nah ini adalah regresi linear berganda nah ini kita bisa membaca ya nilai r dan nilai r square kemudian nilai adjusted nya juga muncul kemudian ada model fit nya juga muncul yaitu r m se ya ini adalah model fit ya untuk f ini juga sama ini model fit berarti model nya ini bagus banget ya cuma oh enggak ini r m se nya harusnya dibawah 0,05 ya jadi ini kemungkinan besar model nya ada uji asumsi klasik yang terlanggar ya cuma apa kita enggak kita enggak tahu nah karena ini p nya ini signifikan ya di atas 2 ya 6,895 sama 5,98 ini di atas 2 berarti x1 dan x2 ini berpengaruh terhadap y secara signifikan atau p nya ini dibawah 0,05 ini sampai 0,01 ya masuk jadi ini bagus banget nah itu penjelasannya nah ada pun untuk skripsi itu itu kadang tidak cukup banyak ini ya kita harus mengambilkan beberapa hal yang lain misalnya adalah uji asumsinya kolinerity diagnostik ini pakai FIF ya ini yang bagus toleran dan FIF itu mengarah ke angka 1 seperti itu atau FIF nya itu dibawah 3,3 gitu ya tapi kalau datanya sekunder dia bisa lebih tinggi nah kemudian deskriptif juga kita bisa munculkan ya ini munculnya masih lengkap ini ya nah ini deskriptifnya min standard deviation dan SE aja dari binwitsen ini untuk auto korelasi ya nah ini langsung muncul disini coba kita lihat begitu kita klik hilang dia begitu kita klik nambah dia nah ini darbinwitsen ini nilainya bagus ini ya ini apa 1,9 ini bagus kan dia terletak di antara 1,5 2,5 ya seperti itu darbinwitsen nya kemudian yang lain misalnya correlation tadi sudah ada ya munculnya dimana kita kadang-kadang dia nggak urut dia nyelempit gitu ya atau mengambil tempatnya gitu ya jadi nggak harus dibawa sendiri ini kalau kita nggak perlu jangan di klik semua sebab nanti dosen anda akan bertanya ini fungsinya apa jadi akan kembali ke anda sendiri nah ini plot misalkan yang terakhir mungkin parsial plot ya nah ini ada plot ini adalah regresi linear berganda yang atasnya adalah uji validitas dan yang atasnya lagi adalah descriptive ya seperti ini ini sudah bisa untuk lampiran skripsi sudah bisa untuk membuat bab 4 ya nah ini kita beralih ke hal yang lebih rumit yaitu penggunaan mediasi atau analisis jalur ya ini menunya di sini ya di SEM ini kemudian pilih mediation analysis ya ini kita hanya menunjukkan ya video ini keunggulan dari JSP ya kalau mau materi secara terperinci nanti kita pecah-pecah nah kita masukkan predictornya X1 dan X2 lalu mediasinya itu Z kemudian outcome itu Y ya nah disini nah ini ada komentar the following problem occur when running the analysis ya FEML missing value handling only ini intinya ordinal endogonist variable in the model Z Z ini ada yang salah ya nah maka kita akan lihat ya kita slide ke kanan supaya datanya kelihatan nah ini Z ini sudah ini masih ordinal harusnya scale kita teliti lagi X2 nya juga masih salah ini scale yang Y nya sudah nah kita ulang ya kita ulang tetap kita ulang mediation nah ini seperti ini X1 X2 nah ini malah kita banyak belajar ya jadi yang salah ini nanti gak akan saya hapus tetap akan saya munculkan sebab ada pembelajarannya siapa tahu anda mengalami hal yang sama nah ini ya tadi kok nilai Z nya kok gak muncul begitu ya nah ini sekarang sudah muncul ya jadi pengaruh X1 terhadap Y melalui Z itu tidak signifikan sedangkan X2 itu terhadap Y melalui Z itu signifikan ya yang ini signifikan 6,6 ya dan seterusnya ya nah ada pun kalau mau yang lain ya yang sama seperti tadi kalau mau dimunculin gambar ya ini agak lama ya kalau koneksi anda lambat ya jadi lama ini JSP akan menggambar ya kemudian advent nya ini apa ya nah ini biasanya kalau data anda tidak normal anda diminta untuk menggunakan DWLS ini kok abu-abu ya berarti ke auto aja nah ini cukup ya untuk analisis regresi linear berganda dan analisis jalur ya jadi kita banyak belajar satu siklus analisis data untuk S1 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh